Terima kasih Tidak ada kepatuhan Kami ingin tegas ini Karena jangan lupa Penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR Bukan hanya Presiden Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI TNI hanya alat Hanya instrumen Bapak-bapak sebagai jenderal itu Hanya nakoda sesaat Tapi selamatkan TNI-nya Ini semua praksi prihatin Ada apa Ketidak patuhan Si A dengan si B Ini perak-peranda ini TNI Saya minta Pimpinan Kita jalan terus dengan urusan RKA Kalau perlu langsung kita setujui Tapi khusus Isu-isu aktual Bukan hanya mutilasi Adanya pembakaran Daripada mayat-mayat Di Papua Yang menjadi tersangka Brijan I Yang sampai sekarang Tidak bisa di Proses hukum Oleh institusi TNI sendiri Ada apa Pembangkangan ini Saya hanya menjalankan Tugas pokok fungsi saya Dan sesuai dengan Peraturan perundangan Manakala hal itu Diterima berbeda ABC ya Itu Terserah bagaimana Yang menyikapi Tapi saya tetap Melakukan tugas pokok fungsi saya Sesuai dengan Peraturan perundangannya Tapi hubungan Bapak dengan Pak Dudung Maksudnya baik-baik saja kan Pak Atau memang ada Hal-hal yang tidak sama Mungkin tidak sependapat Ya Dari saya tidak ada Karena semua yang Berlaku Sesuai peraturan perundangan Tetap berlaku selama ini Jadi gak ada yang Kemudian Berjalan berbeda Panika tapi terkait Anak Pak Dudung Anak Pak Dudung Disebutkan tidak lalu Akmil itu bagaimana Pak Sekarang sudah Sudah masuk Sekarang sudah masuk Jadi Bagian dari Mereka yang Diterima Kalau dari Bapak kan Tadi harapnya baik-baik saja Tapi kalau dari Pak Dudung Memang ada Sensitifitas sendiri Ke Bapak atau bagaimana sih Pak Nah itu Ditanyakan langsung saja Kalau Pak Anika Merasanya baik-baik saja ya Pak Menurut saya Kita tetap menjalankan Kegiatan kita Sesuai dengan peraturan perundangan Jadi gak ada yang berbeda Dan gak ada yang Kemudian melenceng Dari Terpoksi 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 Terpoksi